Halo sobat kecoh semua, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Arief Pantau channel yang membahas informasi seputar dunia burung, salam satu opi pada keselamatan kali ini kita akan membahas salah satu burung masteran yang bisa kita bilang dari segi harganya itu tidak pernah turun meskipun burung ini belum tentu bisa dijangkau oleh semua kalangan tapi saya yakin sekali burung ini masih banyak banget peminatnya hanya saja karena harganya yang lumayan mahal sehingga burung ini terkesan kurang diminati padahal burung ini tuh aslinya laku banget dan ketika kita sudah bosan ingin menjualnya lagi sudah bisa dipastikan burung ini tuh mudah sekali untuk menjualnya ya betul sekali yaitu mengenai burung kinoy tapi lebih tepatnya kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang burung kinoy sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman semua yang baru bergabung silahkan klik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia burung dari channel Kang Arief Pantau oke untuk fakta yang pertama mengenai burung kinoy bahwasannya burung kinoy ini ternyata ya banyak sekali peminatnya namun karena harganya yang mahal sehingga burung ini terkesan kurang diminati padahal burung ini tuh sangat laku keras di pasaran kemudian fakta selanjutnya mengenai burung kinoy yaitu burung yang tak pernah turun harga ya mau bahan mau setengah kopling ataupun burung yang sudah jadi alias sudah kacor ini tuh tidak pernah turun pasarannya justru lebih lama dipelihara lebih bagus kicauannya kemudian untuk fakta selanjutnya mengenai burung kinoy yaitu terkait jantan dan betinanya jika kita menginginkan burung kinoy untuk dijadikan sebagai burung pemasteran tidak harus pilih yang jantan karena yang betina juga mampu untuk dijadikan burung pemasteran dan variasi kicuan yang betina pun juga banyak namun untuk volumenya tuh lebih keras lebih tebal yang jantan daripada yang betina kemudian untuk fakta selanjutnya mengenai burung kinoy bahwasannya burung kinoy itu harganya sangat jomblang banget ya antara jantan dan betina biasanya harga burung kinoy betina yang sudah bunyi ini dijual di pasaran sekitaran 200 ribu sedangkan untuk yang jantan untuk bahannya saja sudah mencapai 350 up apalagi untuk yang kacorannya disana dijual dengan harga 500 sampai 700 ribu tergantung spesifikasi burung kinoy itu sendiri ya selanjutnya untuk fakta yang terakhir mengenai burung kinoy terkait proses pengepurannya yang ternyata mudah sekali jika kita bandingkan dengan burung cuca ijo mungkin sebagian beranggapan untuk pengepuran burung kinoy itu bisa dibilang sulit tapi sebetulnya tidak kalau saya bandingkan dengan burung cuca ijo ini lebih sulit cuca ijo daripada burung kinoy sama-sama burung pemakan pisang namun untuk pengepurannya sendiri lebih mudah cuca kinoy daripada cuca ijo dan sedikit informasi tambahan sebelum kita tutup video untuk membedakan antara burung kinoy jantan dan petina ketika usianya itu tidak muda dan tidak tua alias masih 50-50 itu dengan cara melihat area sekitaran leher jika bulu yang tumbuh di area sekitaran leher ini ada semacam warna yang beda dengan yang ada di dahinya boleh dikatakan burung tersebut mengarah ke jantan namun jika warna yang ada pada dahinya ini sudah ngeblok sudah bisa dipastikan bahwasannya burung kinoy tersebut mengarah ke petina itulah fakta-fakta menarik tentang burung kinoy yang mungkin jarang kita ketahui mudah-mudahan dengan adanya ulasan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang benda burung sekaligus bermanfaat bagi kita semua terima kasih telah menemani video ini sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya selamat beraktifitas kembali salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati